Intro 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 Diseru banget nih gue main game Kayak bakalan lama dah, tapi gue juga pengen ngemil Enaknya ngemil apa ya? Lah, kalian nyetok cemori bang? Lah, cemori yang mana? Yang itu tuh bang? Oh, cemori yogurt squeeze rasa brown sugar ini Nah, ini dia nih kesukaan gue, bismillah Hmm Hmm Wah Creamy dari yogurtnya dan rasa brown sugarnya cocok banget Rasanya persis kayak minuman boba gitu ya Cemori yogurt squeeze ini bisa kalian beli di Indomaret, Alfama terdekat Beli sebelum menghabiskan Nah, sekarang kita lanjut nonton episode kedua Petorongan Gunertamekun di Surabaya Let's go! Halo guys, gimana nih? Kalian udah nonton episode 1 petolongan kuliner Surabaya belum? Seru dan mengenyangkan bukan? Ditonton dulu ya video sebelumnya biar makin seru nontonnya Heheheheh Tenang guys, petolongan kuliner gue di Surabaya belum berakhir Karena di episode kali ini gue masih akan menelusuri kuliner di kota Surabaya Jadi stay tune ya guys Karikambing Hajah Halimah Untuk menjalani hari ini dengan penuh semangat Gue mau cari sarapan yang bisa membangkitkan gairah gue nih guys Dan setelah gue cari, akhirnya tempat pertama yang gue temuin ini cukup menarik Yaitu Karikambing Hajah Halimah Yang membuat menarik adalah Katanya karikambing ini sudah berjualan kurang lebih 30 tahun Nah biasanya yang jualan bertahan lama kayak gini pastinya nikmat guys Dan ternyata tidak hanya menjual karikambing aja Kalian juga bisa menikmati daging sapi juga disini Gue penasaran banget sih Oke langsung aja kita pesan guys Karena pagi hari ini gue agak lemes Kurang bersemangat Udah ngopi tapi masih aja kurang bertenaga guys Kayaknya gue butuh asupan jerawat Dan gue menemukan nih guys Satu tempat makan yang unik banget Dia menyediakan karikambing Pokil gak tuh? Karikambing di Surabaya Namanya tuh karikambing dan sapi Hajah Halimah Oke guys Dan ini tuh dikenal juga dengan karidinosaurus Penasaran kan rasanya kayak gimana? Langsung aja kita pesan guys Makan disini bu Ini kambing semua nih bu Iya ada kambing semua Kambing deh bu Kayak mantep nih kambing Ini sapi nih bu ya? Ini sapi ini kambing Kambing Kalau dicampur bisa bu? Oke siap Ini satu porsinya berapa bu? Dua lima Dua lima Babat ya bu ya? Ini kotak nih bu? Iya Ini jualannya dari jam berapa bu? Jam tengah 6 Tengah 6 pagi ya? Sampai jam? Jam 2 lagi Udah berapa lama bu jualan karikambing? Udah lama Udah lama ya? Kurang lebih bu Udah 20 tahun ini Ini harusnya masterpiece nih guys Tengah Apa? Tengah 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 Guys Otaknya nih mantep nih Ini otak kapan nih bu? Sapi apa? Sapi kambing kambing Wah ini campur guys Ada otak sapi sama kambing Yang gak punya otak nih Bisa dimakan ini Biar kalian ada otak ya guys Wish Halu ini wish Ini tulang kepala ya bu ya? Wah mantap Ini juga Orang-orang bilangnya juga Caridinosaurus ya bu ya? Kenapa tuh bu? Banyak Banyak tulang-tulang besar kayaknya Terima kasih bu Ini dia guys Nasi kari Komplit dari nasi kari kambing dan sapi Hajah Halimah di Seturabaya Satu porsinya harga 25 ribu Ini tuh lengkap Semua jerawannya Ini mix ya Mungkin kayaknya ibunya juga gak tau nih Mana yang kambing mana yang sapi nih Ini mix Ini ada babat Ada usus Ada jeruan-jeruan lainnya Ada hati Dan gue minta ekstra otak guys Otak Ini kayaknya otak nih Wuh Biar gue lebih berotak guys Ini kita coba dulu ya guys ya Tapi alangkah baiknya sebelum makan Kita baca dulu Baca dulu Amin Ini kita coba dulu tanpa bumbu tambahan Soalnya disini gue liat ada jeruk nipis Ini kayak mantap nih Bikin seger Tapi kita coba dulu murninya Guys Kalunya dulu ya bismillah Wuh Wah Kalunya gak terlalu mendok banget Dan super deep banget ya Ini kayak rasanya tuh Rasa kambingnya gak ada Rasa perngus Tapi lebih ke rasa beef Rasa daging Kita aduk dulu nih guys Ini emang butuh sambal nih kayaknya Sambal sama jeruk nipis Hampir agak mirip Rasanya kayak sop Tapi ini ada rasa-rasa gulainya dikit Nah kasih jeruk nipis Ini harus banget nih guys Sedikit kecap guys Dan sedikit tambahan Ini apa nih? Tusuk gigi Mungkinnya garam Sip Kita aduk rata dulu Cobain ya guys ya Karena gue udah pernah makan Sarapan itu makan jeruan Jadi gue tau guys Dorongan jeruan itu lebih kuat Daripada dorongan kafein Jadi kalo lemes di pagi hari Makanlah jeruan Ayo guys Coba dulu ya Mana sih? Bismillah Jadi lebih better Coba nih sekarang jeruan ini Apakah hamis apa enggak Ini gak tau ini Kayaknya apa ya Gak tau gue Coba dulu ya Bismillah Wah Sangat strong rasa jeruan ini guys Hmm Ini tadi otak ya Ini tadi dia pakai nasi jagung ya Ini ada jagung-jagungnya Gue butuh sentuhan lagi Jeruk nipis Jadi ini bukan tipikal jeruan yang Bener-bener pure gak ada rasa jeruannya ya Ini masih ada rasanya Ini cocok nih bagi pecinta jeruan murni nih guys Bismillah Ini babatnya nih Tapi di babatnya ini Rasa jeruannya itu bener-bener udah Udah ke-reduce Tadi kayaknya gue makan otak ya Jadi ada strong-strong rasa Bagian dalam sapi Sapi atau kambing tadi gue gak tau Soalnya gak ada perungusnya guys Bismillah Nah flavornya tuh gak saru strong Jadi cocok buat sarapan ya Dia tuh lebih light Jadi seger dia Saran gue Kalian yang gak terlalu suka rasa jeruan yang kuat Jangan pakai otak deh Maksudnya jangan mesennya otak gitu loh Jeruan-jeruan lainnya aman Gak ada aroma sama sekali Dan rasanya itu Ya kayak udah makan jeruan pada umumnya Yang udah clean Gak habis kan guys Kelar Oke overall guys rasanya Oke Yang penasaran Langsung aja cobain ini Alamannya nanti gue tulis di kolom deskripsi guys Oke kita lanjut ke tempat makan selanjutnya Gue masih lapar Let's go Emang bukan main ya Sarapan gue tadi pagi Menyegarkan dan menaikan libid Tapi sayang guys Purut gue masih keroncongan nih Kayaknya pas banget kalo gue cari mie ayam Dan gue menemukan mie ayam Thor guys Yang katanya murah Dan juga porsinya lumayan banyak Hmm kenapa namanya mie ayam Thor ya Apakah abangnya terinspirasi dari pahlawan super? Apakah abangnya pecinta film Marvel Universe? Oke lah Nanti kita tanya guys Karena gue pun juga penasaran Oke sekalian aja deh Kita pesan Aduh Masih lapar banget guys Dan gue memutuskan pengen makan mie ayam Dan gue menemukan salah satu mie ayam yang harganya murah Tapi porsinya lumayan banyak guys Ini dia Namanya mie ayam Thor Nah kita tanya nih Kenapa namanya mie ayam Thor Let's go Porsinya cuy Banyak ayam cuy 3 mangkok 3 atau 4 3 aja pak Ini kenapa Nama ayamnya mie ayam Thor Mie ayam Thor Mie ayam Solo Solo Sorornya murah cepat Oh ini Lapangan ya Terkenalnya di google itu Mie ayam Thor Jadi dari lapangan berarti ya Karena deket Lapangan Thor kali ya pak ya Bener ini mie ayam Solo Satu porsinya berapa pak? 10 10 ribu Sepuluh atau setengah Sedeng aja Semuanya Ya boleh pak Semuanya Harganya 10 ribu aja deh pak Tapi lulian tanp porsinya Ini jualannya udah berapa lama pak? 1 tahun ini lebih Lebih setahun Lebih setahun Lebihnya berapa pak? Ini kayaknya bapaknya udah Pro banget nih kita Tahun-tahun nih kayaknya ini pak ya? Ya Dari dulu emang disini pak jualannya pak? Dulu ya ke gili Oh dulu ke gili Sekarang udah netap ya pak ya? Ya udah Alhamdulillah Dari jam berapa ini pak? Sampai jam 8 Sampai jam berapa itu? Sampai abis Sampai abis Iya Kalo beli tahun nih pak nih sehari bisa abis berapa mangkok nih pak? Kalo 10 ribu aja lebih Suh lebih Nah lebihnya ini nih Hahaha Ini nih Bebanyak dulu Oke guys Ini di Instagram banyak banget yang nge-tag gue buat cobain mie ayam Thor di Surabaya guys Ini sebenernya mie ayam Solo ya Dan kalo kalian pergi Jakarta kalian pasti pengen denger ya Dari warna-warna gerobak itu menandakan kenikmatan mie ayam Nah ini warna gerobaknya biru Nah biru biasanya lebih nikmat Dan biru itu juga biasanya melambangkan mie ayam Monogiri Tapi ini Solo katanya guys Tapi Solo Monogiri masih satu provinsi lah Oke guys yuk langsung aja Kita cobain sebelum makan kita baca-baca dulu I mean Yang gokil ini harganya cuma 10 ribu Ini untung dari mana dah? Ini gue Sebagai pelaku usaha juga bingung nih guys Ada 10 ribu porsinya jumbo dan ini berat Berat Ini lo coba diangkat nih Uish Berat gue Lebih beratnya dari berat kamera Wish Saya bisa Ini kita tancapkan dulu nih Cekiranya kita makan terakhir Nah Oh Hmm Guys kita cobain ya Ngaduknya sampai bingung gue nih Gimana nih Gimana nih Nah ini guys ini karena udah diaduk Jadi kita gak perlu ekstra ngaduk lagi ya Gimana nih 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 Ini kayaknya mie nya Mie ayam pada umumnya deh Bukan mie karet juga nih Gimana teman-teman buat kalian Mantap Bismillah Ini untuk harga 10 ribu dengan porsi sebanyak ini Dari rasanya lumayan loh guys Gue kira bakalan habar Nanti enggak ini rasanya kayak mie ayam standar Dan gurihnya juga berasa Gurih manis Manis dari ayamnya ini Terus dari minyak bawang Minyak ayamnya juga berasa Aromanya cukup wangi Serius gue cukup wangi Dan ini mie nya standar ya Gurihannya kayak mie ayam pada umumnya nih Dan ini gue tau sih alasannya kenapa ini namanya guys Harganya murah Rasanya juga lumayan enak Tapi kenapa review-reviewnya pada bilang biasa aja ya Padahal ya Sebenarnya ya Ini masuk enak juga sih mie ayamnya Gak hambar Tapi lebih ke Ya ini rasanya kayak mie ayam pada umumnya lah Dan yang spesialnya itu ya harganya 10 ribu porsinya badu Dan dia ngasih ayamnya juga lumayan banyak nih guys Dan dapet ceker juga nih Ini ceker sesuai request ya Dan ada sayurnya juga Kalau kalian suka ceker bisa request ceker Ada kerupuk pasirnya Ini kita aduk dulu ya Ini udah bisa di aduk mie guys Ini dalamnya juga semakin di aduk Semakin lumayan berasa juga ya Dalamnya ini kayaknya kuah-kuah ini Membuat kita rasa yang lebih guys Harga segini ini udah cukup enak Ini guys Ini guys sopan terakhir Ini kalau kalian gak bisa habis sendiri Sharing juga bisa nih Dan ini lokasinya dekat pasar Jadi kalau kalian pakai mobil Ini harus betul-betul nyari parkir ya guys Dan akhir nih ceker Ini ceker Ini bumbu khas Ayam ayamannya ini Beresap cekernya dan cekernya itu lembut banget Makanan yang berlemak udah Makanan yang full karbo juga udah Kayaknya kurang makan pedas kali ya di website kali ini Langsung aja kita cari makanan pedas guys Di Surabaya Let's go ikutin gue Sarapan berlemak udah Makanan full karbo juga udah Nah ada yang kurang nih Berhubung hari ini gue belum ketemu yang pedas-pedas Gue putuskan untuk makan makanan yang pedas nih Untuk menjaga semangat gue hari ini Dan gue menemukan tempat makan ini nih Yaitu sambel ikan tongkol bakju Nah tempatnya emang agak masuk ke dalam pasar guys Tapi liat tuh sambelnya menggoda banget kan Bikin ngiler Oke kalau gitu langsung aja kita let's go Oke guys kita udah sampe di sambelan ikan tongkol bakju yang viral banget di Surabaya guys Ini emang agak masuk ke pasar Nah gue udah sampe di depannya ayo langsung nanti kita pesan Pesan satu bu Siap-siap duluan aja Nah ini tuh bukanya tuh Kalo ada disana kalo bisa baca tuh buka dari Senin sampe Minggu Dari jam 10 sampe jam 5 sore Tapi ini pas nih kita Tutupnya jam 4 ya pak ya Jam 4 Hmm Gak apa-apa gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Ini direvisi sama bapaknya nih Bukanya pak dari Senin sampe Minggu pak Gak ada libur Gak ada libur Oh ya liburnya ya pak Hari Senin Hari Senin libur Nah ternyata guys itu tulisan disana itu kurang tepat Jadi bukanya tuh dari Selasa sampe Minggu Seninnya libur Dan bukanya itu ready semuanya sekitar jam setengah sebelas Jam sebelum sebenernya udah bisa Tapi lebih afdolnya setengah sebelas guys Dan tutupnya sampe jam 4 aja Bapak Jeruk pak Jeruk Empat pak Ini satu hari bisa habis berapa ekor ikan tongkol nih bu Seratus ekor lebih ya pak ya Lebih Mantap Uh 300 ekor nih Kantongkolnya mau per ekor gini guys Ini berapa kilo cabai nih pak Habis sehari nih pak Sambalnya mantep banget nih Itu apa tuh bu Ini telur yang ikan tongkol Wih ada ekstra temur guys Ada ekstra protein Bagus buat otak Oh udah kesini juga Pedes bu Satu dulu Satu dulu Ekstra cabai lagi guys Uh Jadi kalo misalnya kalian request pedes Bunya ngasih ekstra cabai lagi Ini satu porsinya berapa bu Harganya bu 17 Oke Masih murah itu guys Boleh telur bu Meriah disini Siap Terimakasih ibu Ini 20 ribu nih Langsung Kita makan Oke guys Ini dia nih Sambelan ikan tongkol Yang viral banget di Surabaya Ini tuh satu porsinya 17 ribu aja Kalo kalian tambah ekstra telur Itu jadi 20 ribu Dan gua minta yang pedes banget Tadi kan kita habis makan yang berlemang Yang karbo Sekarang saatnya kita makan yang pedes-pedes Oke langsung aja nih guys Kita pinggirkan dulu nih Biar kelihatan nih Ini ada telur ikan tongkol juga guys Oke sebelum makan Kita baca dulu Baca dimulai Amin Mantap Kita coba dulu ya guys ya Ini nih guys Telur ikan tongkol Untuk coba ya Ini pertama kali nih gua makan dengan telur ikan tongkol Ini pertama kali nih Aaaa Ini gerenjil Tapi Aku tidak merasakan rasa yang unik Ya kayak ini loh Kayak bumbu nih Lebih tepat sih Jadi kayak bumbu tambahan guys Ini kayak rasa smoky-smoky dikit Kayaknya tongkolnya di asap juga nih guys Coba nih tongkolnya ya Oh ini tongkolnya sepengah nih guys Aaaa Bismillah Hmm Hmm Tongkolnya padat Ini kayaknya yang masaknya di apain ya Digoreng nih kayaknya guys Gajah digoreng Jadi kayak tongkol goreng Kayaknya spesial di sambolnya nih Gak bumbu ini ya Aaaa Uhhh sambolnya enak Ini sambolnya tuh kayak ini loh Kayak sambal-sambal seger yang banyak tomat gitu Dan gak terlalu pedas juga Belum kali belum Nah ini ada terinya juga nih guys Tadi kita belum kena sayur ya guys Oh iya Kau tau ini sambalnya mirip Ini sambal tempong Seger-seger gitu Hmm Ini tongkolnya Mm Guys Umm Dan mana tepat ini aduk sih Wah Ber boostnya delay Mm karena meremehkan sambalnya guys ya bener ini kayak sambal tempo guys ini gue yang menemukan nih jeruk limau wah iya bedanya wah ini kombo yang sangat-sangat kombo nih cuaca Surabaya yang fanas dan makanan yang pedas mantap ini cas jeruk jumbo sopan terakhir guys udah kelar oke guys gue udah kelar makannya overall semuanya enak tapi lebih spesial itu di sambalnya guys jadi karena ada sambalnya jadi rasanya lama guys buat kalian penasaran sama sambelan ikan tongkol ini langsung aja dateng alamat gue tulis di kolom deskripsi lokasinya agak ke dalam agak masuk pasar tapi menurut gue worth it ya kalau kalian agak effort disini oke guys gue udah kelar kulineran di Surabaya di episode kedua ini kuliner gue gak berhasil disini aja sampai ketemu di next episode oke gue harap kalian nonton video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe see the next video guys bye salam gue Pakos